Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, petugas gabungan lakukan penyisiran di perkampungan untuk mendatau warga pendatang atau yang sedang mudik. Petugas juga membagikan 500 masker gratis kepada warga. Sementara itu, Kapol Resta Sidoarjo menyerahkan alat perlindungan diri untuk mengantisipasi wabah virus corona kepada anggotanya yang bertugas di 18 Polsek. Petugas gabungan dari pengurus kantor kecamatan Genteng, aparat TNI, dan Polri menyisir satu persatu rumah warga di perkampungan Sariboto, Kelurahan Kapasari, Surabaya, Selasa Siang. Petugas mendatangi perkampungan untuk membagikan masker pada satu persatu rumah warga sembari mendata ada tidaknya warga pendatang yang mudik lebih awal. Ada sebanyak 500 masker sumbangan dari tokoh masyarakat yang dibagikan. Seluruh perlengkapan itu sebagai upaya pencegahan penularan pandemi virus corona di lingkungan mereka. Pihak kepolisian juga meminta agar warga pendatang melaporkan kepentingan dan riwayat kesehatannya ke pengurus RT atau RW setempat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan terhadap indikasi penyebaran wabah virus corona dari warga baru di Surabaya. Petugas juga mengimbau, warga pendatang tersebut juga diwajibkan untuk mengkarantina mandiri selama 14 hari sebelum berbaur ke masyarakat. Kita di sini melaksanakan pembagian masker ke rumah-rumah warga. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita mengecek suhu tubuh warga. Yang ketiga kita melakukan pendataan sekaligus simbawan kepada warga setempat. Apabila ada pendatang dari luar kota, segera melaporkan diri ke RTRW tempat. Sementara Kapol Resta Sidoarjo, Kompes Pol Sumarji menyerahkan alat perlindungan diri penanganan wabah virus corona kepada anggotanya yang bertugas di 18 polsek di beberapa titik di Sidoarjo. Perlengkapan alat penanganan COVID-19 yang diserahkan terdiri dari baju alat pelindung diri, pengukur suhu tubuh, sarung tangan, sepatu boot, helm, dan masker. Pemberian APD dan alat penanganan COVID-19 lainnya ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan apabila ada orang sakit mendadak di lapangan. Selain di 18 polsek perlengkapan pencegahan virus corona juga diserahkan pada 349 posko penanganan wabah virus corona di seluruh desa dan kelurahan. Secara bertahap APD kita berikan, kenapa? Karena melihat situasi, mencermati situasi dan kondisi yang terjadi. Saat sekarang ini yang kesulitan di masyarakat, khususnya posko-posko yang ada di desa-desa dan kecamatan, itu adalah bagaimana bisa memberikan respon cepat untuk menolong, menolong sesama ketika ada warga yang sakit mendadak. Diharapkan kelengkapan alat perlindungan diri ini dapat membantu penanganan korban di lapangan tanpa harus menunggu tenaga medis sebelum datang ke lokasi. Tim Liputan 1.609 orang Terima kasih. Terima kasih.